Alhamdulillah sore hari ini saya datang ke Ancol dan saya melihat progres dari pembangunan Masjid Apung yang ada di Ancol. Ini merupakan satu ikon baru buat Ancol, buat masyarakat Jakarta. Yuk sini. Kita lihat di sini. Jadi masjidnya ini akan mengarah ke sana. Dan ini merupakan satu hal yang menjadi satu hal yang sangat bagus sekali. Menjadi kebanggaan juga. Orang bisa melihat, kalau kita lihat selama ini ada Masjid Apung yang ada di luar negeri seperti Kedijada, tapi sekarang di Ancol sebentar lagi kita akan miliki. Kita doakan saja mudah-mudahan dipermudah untuk urusan ini. Dan ini sangat bagus sekali menjadi kebanggaan Jakarta. Ini Masjid Apung yang luar biasa nih, ide berlian. Dan ini di Ancol menjadi satu hal yang sangat baik. Alhamdulillah hari ini saya berada di Ancol. Ini sama komisaris independen Ancol nih. Luar biasa 3 tahun terakhir ini Ancol nih udah sangat berubah ya. Saya dapet hadiah nih, dapet beliau nih. Sebuah buku, gara-gara Gis. Ntar baru dibaca nih. Nih, Bang Gis Alipan. Assalamualaikum. Jadi Bang, Anik tujuan ke sini, pertama pengen lihat tentang Masjid Apung katanya. Sebab waktu itu, saya kan lihat tuh di media, Pak Kei Aliafi dateng, luar biasa. Beliau kan udah sangat sepuh ya. Iya. Dan beliau memang dekatlah sama keluarga saya gitu. Dateng mendoakan. Anda pengen tahu nih, emang kalau kita punya di kawasan ke Ancol ini punya Masjid Apung, begitu kayak inget jadi kayak di JEDA. Iya. Tapi itu filosofinya gimana? Inspirasinya bukan dari JEDA. Oh, oke. Bahwa inspirasinya itu jauh sekali, nggak ada hubungan. Oh, gitu. Jadi pertama kali, awal itu, saya menonton film di Plaza Senayan. Nah, sebelum film dimulai, ada tayangan iklan kulkas. Oke. Nah, pada saat tayangan iklan kulkas itu, yang diiklankan oleh kulkas itu, bukan durasi waktu pemakaian yang lama, bukan efisiensi listrik, bukan harganya yang murah, tapi sertifikat halal. Oke. Nah, kan otak kita biasa, kalau orang lihat sesuatu yang tidak bertanya, kan gue yang jadi mikir, apa hubungannya ya kulkas dengan sertifikat halal? Itu satu. Yang kedua, kalau produknya kulkas, berarti yang disasar, sertifikatnya halal, kelompok muslim, kan? Iya. Berarti juga kelas menengah. Oke. Dan tidak mungkin sebuah produk seperti itu, iklan di bioskop bintang 5 kayak gitu, 21 kan, boleh dikatakan kan, kalau kategori bintang 5 lah. Masuk ke bioskop-bioskop seperti itu. Kalau tidak, menyasar dengan riset. Terus lebih panjang dari, artinya kelompok kelas menengah muslim ini gemuk. Oke. Terus mulai kepikiran. Jadi 212, hotel di kanan-kiri sepanjang sudirman tamrin, full. Full, iya. Lalu, ada masjid kubak emas, Depok jauh. Di Depok, setiap sabdu minggu ribuan dari mana-mana datang. Mulai itu. Kalau ada masjid apung di Ancol, ini pasar baru. Oh, mantep. Out of the box juga nih. Pasar baru ini. Destinasi wisata religi. Iya, betul. Jadi kalau orang berpikirnya ini adalah islamisasi, ya nggak bener. Jadi bukan islamisasi. Awal berpikirnya adalah turisme. Wisata spiritual kayak gitu lah. Karena potensinya besar sekali. Nah, dengan argumen itu sih bicara dengan direksi. Dan saya minta, tentu saja, buat FS-nya. Ngomong satu persatu, setelah matang baru dibawa ke dalam rapat. Tanggal hari Selasa 27 Maret 2019, jam 11 lewat 47 menit. Diketok. Oh. Untuk disetujui proses pembangunan masjid apung. November 2019, groundbreaking. Dihadiri oleh Pak Jekak, dihadiri oleh Gubernur Pak Anies. Rencana 2020, awal progresnya, Desember 2020 akhir, sudah selesai tuntas. Maret 2020 pandemi, selesailah ancol. Close dulu ya. Kita sambil jalan, diskusi sama Bang Gess ini. Luar biasa. Banyak progres yang kita akan lihat. Ini kalau masjid ini Bang, kira-kira rencananya kapan Bang? Kita masjid apung ini. Ini lagi mulai progres lagi, dengan situasi yang boleh dikatakan berat ya. Jadi kita mohon doa sekali. Semoga progres pembangunan yang baru mulai berjalan ini, bisa berjalan lancar. Amin. Karena memang situasinya, tidak seperti kemarin-kemarin. Tapi kita berusaha saja dengan sepenuh tenaga, agar proses pembangunan masjid ini, bisa tetap berlangsung. Yuk. Wah, kita dapat. Yuk, mari. Jadi ini lagi proses pemancangan ya? Nanti dia menjorok ke lautnya berapa meter? Kurang lebih, enggak sampai 100 meter ya? Wuh, tapi udah di... Tapi memang benar-benar adanya di laut ya? Ini lokasinya, ini nanti jembatannya, masjidnya nanti ke sebelah sana. Oh, masjidnya di sana? Ini jembatan dulu nih? Jembatan dulu. Oh. Ini arsiteknya orang mana Bang? Andramatin. Oh, oke oke oke. Dan arsitek durmasjid ini, punya konteks. Hmm? Jadi, ada semacam apa, kalau itu, kalau kapal laut tuh, jadi ada arsitekturnya, arsitek durmasjidnya, menggambarkan Laksmana Cenghu. Oh, oke. Karena kan ini utara ya? Iya, iya, iya. Betul. Jadi kan peradaban Islam di Jakarta Utara ini, ada pengaruh Laksmana Cenghu, ada pengaruh Turki Usmani. Iya, betul. Nah, arsitek durmasjidnya itu menggambarkan itu. Nantinya. Ini akan jadi satu spot buat orang-orang turis datang nih, pengen penasaran nih, ada destinasi baru di Ancol nih. Artinya, satu hal yang memang ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat nih. Insya Allah lah, moga-moga lancar. Berapa lama kaya kera ada rencana pembangunan ini? Kalau, nggak ada hambatan apa-apa, 8 bulan maksimal udah selesai. 8 bulan ya? 8 bulan. Harusnya selesai. Alhamdulillah. Jadi, jarak dari sini ke sana ke-ker ada? Kurang lebih lah ya. Nanti tinggal dibikin ini, batannya ke sana, terus nanti ngadep kiblatnya ke sana. Kenapa diambil sini? Supaya nggak ada batasan, nggak ngeliat gedung, nggak ngeliat apa, kiblatnya langsung ke laut. Ih, Masya Allah. Jadi bener-bener orang, kita nggak pakai AC? Saya sebagai masyarakat Jakarta, sangat berterima kasih nih, idenya seperti ini. Ada satu ikon baru, yang memang memberikan satu wisata, bukan hanya wisata ini, termasuk wisata religi juga nih, buat Jakarta ini. Karena kan, yang saya tahu cuma ada di Jedara. Iya. Di Laut Merah. Laut Merah, kan? Kalau kita pulang, kalau kita pulang, ya sudah jalan-jalan. Itu, iya. Tapi sekarang, sebentar lagi, ada di Jakarta. Ini ide murni antum ya? Eee, sebenarnya sih, kalau di lapisan teman-teman, ada keinginan untuk pengambilan. Cuman argumennya yang, nah kebetulan, pada saat saya cerita di awal tadi, habis nonton itu, saya jadi punya argumen, untuk bicara dengan direksi, pentingnya, ada Masjid Apung di sini. Iya bener-bener. Karena, kan gini, secara bisnis biasanya, untuk mendapatkan, gambaran keuangan yang bagus, selalu efisiensi. Betul. Efisiensi kan, ujung-ujungnya kan PHK. Iya. Tapi kalau kita buat destinasi baru, orang yang datang banyak, itu kan gak perlu efisiensi, ya dalam artian PHK. Iya. Tapi kita bahkan, menambah orang untuk bekerja. Iya. Karena kita memerlukan, mana memerlukan tenaga kerja baru, gitu loh, untuk orang sini. Iya, iya. Jadi, ini soal kreativitas aja sih. Iya, iya. Masjid Apung Ancol, dibangun di atas laut utara Jakarta, penuh dengan filosofis Islam, yang dapat menampung, hingga 2000 jamaah. Siluet bangunan masjid ini, terinspirasi dari bentuk bah dera kapal, yang membawa siar agama Islam. Kubah seperti layar kapal, enam minaret seperti tiang kapal, dan podium masjid seperti badan kapal. Kubah masjid berbentuk segi lima, sebagai simbol, kewajiban sholat lima waktu dalam Islam. Minaret setinggi 25 meter, merupakan simbol jumlah nabi utusan Allah. Masjid ini mengusung konsep bangunan ramah lingkungan, melalui material dan bentuk bangunan, untuk memberikan percayaan, dan siruklasi udara alami. Masjid Apung Ancol, akan menjadi ikon baru wisata religi Indonesia, yang terletak di kawasan Ancol Taman Impian, dan menjadi kebanggaan kita semua. Ancol bersama untuk semua.